Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Surabaya-Mojokerto, kilometer 712-200 Desa Panumpo, Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Buswari wisata yang mengangkut 25 penumpang menabrak tiang reklama yang berada di pinggir jalan tol. Hingga saat ini 14 orang tewas dan belasan mengalami luka-luka. Sejumlah korban bahkan tersangkut di sela-selam badan bus dan tergeletak di pinggir jalan. Ironisnya kecelakaan ini menimpa rombongan asal Surabaya yang pulang rekreasi dari Yogyakarta. Keluarga korban kecelakaan maut di ruas tol Surabaya-Mojokerto, histeris menerima kabar duka. Sementara korban meninggal mulai diambil keluarga untuk dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan tujuh orang di Karawang, Jawa Barat. Polisi menggunakan alat tiga dimensi laser scanner di lokasi kejadian jalur arteri Purwasari, Karawang. Olah TKP digelar guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Polisi juga masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi. Sebelumnya tujuh orang tewas dalam kecelakaan sebuah minibus di ruas Pantura, Karawang, Kecamatan Purwasari minggu sore kemarin. Dari keterangan saksi mata, minibus dari arah Karawang menuju di kampek oleng hingga menabrak pembatas jalan dan terbang melaju ke arah berlawanan. Pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang ludus di lalap Sijago Merah. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan merembet ke seluruh gedung pabrik plastik. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi langsung menuju ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Pemadaman juga dibantu menggunakan sebelas mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa sejumlah atlet Indonesia sukses meraih medali emas dalam ajang olahraga SEA Games 2021 di Vietnam. Dan hingga Senin siang Indonesia menempati posisi ketiga dalam kelas main perolehan medali. Berikut laporan Angelika Devakam langsung dari Hanoi Vietnam. Pemirsa Indonesia kembali melanjutkan laga pertandingan di SEA Games ke-31 ini. Ada 20 cabang olahraga yang turut bertanding dan beberapa di antaranya ini memasuki babak final. Sebut saja cabang olahraga pecat silat, karate do, kemudian ada atletik dan juga sejumlah cabang olahraga lainnya. Dan nanti sore pun kami akan menyaksikan pertandingan badminton tim Putra Indonesia nantinya. Ini sudah memasuki babak semifinal sehingga kita harapkan pertandingan sore nanti dapat berbuah manis. Dan membawa Indonesia khususnya mungkin tim Nas Putra bisa melaju ke babak final. Dan untuk sementara dalam raihan medali Indonesia berada di posisi keempat dengan medali yang diperoleh hingga hari ini ada 70 medali. 19 diantaranya medali emas, 28 diantaranya medali perak dan 23 diantaranya medali perugu. Tentu kita harapkan juga di hari Senin ini banyak medali yang akan dibawa pulang oleh atlet-atlet kita. Seperti pada hari minggu kemarin, yang mana hari minggu kemarin atlet-atlet kita membawa 32 medali. Ini diantaranya medali emas datang dari cabang olahraga aquatic, swimming, kemudian ada cycling MTB dan wushu. Terus cabang olahraga catur, cycling MTB, duatlon, e-sport ini membawa medali perak. Kemudian yang membawa medali perugu ini datang banyak dari cabang olahraga pencak, silat, artistik, gimnastik, atletik, duatlon, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Dan pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa cuaca di Hanoi dan sekitarnya ini cukup dinamis. Dan beberapa hari ini pun cuacanya hujan, dari hujan waringan ke hujan deras. Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnas kita, apalagi mereka yang bertanding di luar ruangan. Semoga meskipun dengan cuaca yang cukup dinamis ini, bisa terus memberikan yang terbaik dan membawa pulang banyak medali untuk Indonesia. Sehingga menjadikan Indonesia juara umum dari SEA Games ke-31. Dari Hanoi, Vietnam, Angelica, DF Agam, Sikit Nuguro Ayus melaporkan. Pemirsa ratusan sapi di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Mengantisipasi penyebarannya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran larangan masuknya sapi dari Jawa Timur dan Aceh. 536 ekor sapi yang terjangkit tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Sedangkan 341 ekor sapi di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat dinyatakan suspek PMK. Ini kemarin sudah kita ambil sampelnya untuk kita mengkirim ke puspenval untuk konfirmasi apakah positif atau tidak. Nah, ini juga hasilnya kawan-kawan. Kalau nanti ternyata hasilnya positif juga, nantinya seluruh di Makapaten Bangka di wilayah Pulau Bangka sudah kenyataan tersebar. Dinas terkait rencananya akan menyemprot, disinfektan, dan pengawasan secara rutin. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga mengeluarkan surat edaran yang dimelarang masuknya sapi dari Jawa Timur dan Aceh. Persebelas Mei hingga wabah berlalu atau dinyatakan bebas. Untuk memenuhi pasokan Hari Raya Idul Adha, peternak masih diperbolehkan mengambil sapi dari daerah yang bebas wabah seperti Provinsi Lampung. Di Banjar, negara Jawa Tengah, 80 ekor sapi teridentifikasi positif mengalami penyakit mulut dan kuku. Hasil pengecekan dilakukan oleh Dinas Peternakan dengan pengambilan sampel ternak dan dilakukan ujilek. Kini, sapi-sapi dengan penyakit PMK telah menjalani isolasi selama 14 hari. Sebelumnya, sapi raksasa jenis simental dan limusin ini mengalami gejala keluar lendir pada mulut dan lidah melepuh, serta kuku mengalami luka dan berdarah. Sampai didatangkan pemilik dari Jawa Timur satu pekan lalu. Pemirsa belasan anggota geng motor menyerang dua anggota polisi yang sedang makan di Goa, Sulawesi Selatan. Lima dari lima belas orang pelaku berhasil ditangkap polisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Anews Room hari ini. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa. Inilah rekaman kamera pengawas saat penyerangan belasan remaja geng motor terhadap dua orang anggota polisi di sebuah rumah makan di Dusun, Tamalalang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tiba-tiba datang ke rumah makan dan melontarkan anak panah ke arah anggota polisi yang tengah makan. Lihat kejadian itu, kedua polisi langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat geng motor kabur. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan lima orang pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah perang bukti seperti senjata yang digunakan saat melakukan penyerangan. Sudah kami telusuri dan sudah kami melakukan penangkapan. Ada beberapa orang yang sudah kami amankan. Hingga kini aparat Polsek Bajeng terus mengejar 10 orang anggota geng motor lain yang hingga kini masih buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!